Razia juga dilakukan di Berebes, Jawa Tengah, di mana sejumlah pasangan bukan suami istri tertangkap basah di kamar hotel di Jalur Pantura. Selain itu, petugas juga mendapati seorang wanita penghuni indekos yang positif menggunakan narkoba. Pasangan bukan suami istri ini terjiduk saat berduaan di dalam kamar hotel. Berawal dari kecurigaan petugas saat menanyakan identitas diri mereka yang bukan pasangan yang sah. Dalam Razia bahkan ada seorang wanita yang mengaku sebagai istri dari seorang PNS dan seorang siswi yang berpasangan dengan seorang pria yang sudah beristri. Petugas juga merazia satu wanita penghuni kos-kosan yang menggunakan obat-obatan. Pertama ini, kampung sepul, kecuali saman positif. Pertama ini di akhir tahun jubil terakhir kami, karena Indonesia darurat narkoba, maka kami minta semua aparat, semua warga negara, semuanya kita bersama-sama untuk mengantisipasi itu. Sehingga generasi minta kita bisa terhindar dari narkoba. Razia gabungan ini akan terus dilakukan hingga menjelang akhir tahun. Kelebih, jalur pantura Brobes kerap digunakan sebagai tempat transit para pengedan narkoba.